Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan EJ channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan Kita bahas mengenai Aturan baru PPKM level 4 Karena sesuai aturan Dari Presiden Jokowi Atau dari pemerintah bahwa PPKM ini Diundur atau diperpanjang Sampai 2 Agustus 2021 Jadi Ada berbagai Usaha Yang dilakukan pemerintah untuk memutus Mata rantai penyebaran virus corona Salah satu cara adalah Pembatasan kegiatan masyarakat Dengan PPKM level 4 ini Namun Di aturan PPKM level 4 ini Banyak mendapatkan Sorotan dari publik Dan banyak juga yang mengkritik Terkait aturan Makan 20 menit Jadi kalau kita makan Di restoran Atau di warteg Atau di warung Ini tidak boleh Dari 20 menit Yaitu aturan di PPKM level 4 ini Cuma masalahnya bagaimana Bagaimana ini diawasi oleh pemerintah Namanya aturan harus ada yang menegakkan Harus ada yang Mengevaluasi Harus ada yang mengontrol Harus ada yang menjaga aturan itu Padahal Kalau misalkan polisi dikerahkan Untuk menjaga warung Warteg Restoran Ini apa cukup Anggota kepolisian kita Untuk mengawasi itu Jadi sekali lagi Namanya aturan Tentu harus ada Yang menegakkan Harus ada yang menjaga Nah teman-teman Kita akan Baca satu berita Dari kumparan Mengenai Makan 20 menit Yang sekarang memang Menjadi Pembicaraan publik Teman-teman Bagaimana cara Mengawasi Dan cara melaksanakannya Karena makan itu kan Perlu waktu yang cukup lama Misalnya kita mengantri Di sebuah restoran Ini ada Tahap-tahap seperti itu Tidak langsung Makan Atau Seperti itu Tidak bisa Harus ada antri Harus entry dulu Dan ini perlu waktu Mungkin lebih dari 20 menit Kita baca beritanya Teman-teman Dari kumparan news Rame-rame kritik Makan 20 menit Saat PPKM Buru-buru Dan tak bisa Diawasi Presiden Jokowi Mutuskan Memperpanjang PPKM Level 34 Hingga 2 Agustus Mendatang Namun ada Sejumlah Pelonggaran Dalam perpanjangan Ini Kini Masyarakat Boleh makan Di tempat Atau Dain ini Tapi aturan Makan di tempat Dibatasi Hanya 20 menit Ukuran waktu Ini terbilang Cepat Aturan Dain ini Dijelaskan Dijelaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 Coronavirus Disis 2019 Di wilayah Jawa Dan Bali Dalam In Mendagri Ini Diatur Pelaksanaan Kegiatan Makan Atau Minum Di tempat Umum Yang Menerapkan PPKM Level 4 Untuk Warung Makan Pengunjung Dibatasi Maksimal 3 Orang Dengan Waktu Makan Maksimal 20 Menit Jadi Maksimal 3 Orang Masuk Di warung Untuk Makan Dan Waktunya 20 Menit Nah Kalau Misalkan Jam Istirahat Isoma Misalnya Ini Para Begawai Kan Perlu Makan Siang Nah Kalau Dipatasi Hanya 3 Orang Perlu Waktu 20 Menit Berarti Kan Perlu Waktu Yang Cukup Lama Kegiatan Di rumah Makan Padahal Namanya Begawai Itu Harus Segera Bekerja Kembali Ke Kantornya Katakanlah Jam Istirahat Jam 11 Sampai Jam 12 Jam Satu Harus Sudah Ke Kantor Lagi Waktu Satu Jam Nah Padahal Diberi Waktu 20 Menit Yang Masuk Hanya 3 Orang Yang Menjadi Pertanyaan Kita Adalah Kalau Yang Antri Itu Ada Misalkan 30 Orang Ini Kan Berarti Perlu Waktu Cukup Lama Nantinya Kalau Dibatasi Hanya 3 Orang Yang Masuk Ini Yang Harusnya Menjadi Perhatian Juga Dari Kemendagri Apakah Aturan Sudah Fik Atau Seperti Apa Karena Ini Banyak Masalah Tentunya Kalau Makan Dibatasi 3 Orang Dan Waktunya 20 Menit Warung Makan Atau Warteg Pedagang Kaki Lima Lapak Jajanan Dan Sejenisnya Dizinkan Buka Dengan Protol Kesehatan Yang Ketat Sampai Dengan Pukul 20 Waktu Setempat Dengan Maksimal Pengunjung Makan Di Tempat 3 Orang Dan Waktu Makan 20 Menit Pengaturan Teknis Berikutnya Diatur Oleh Pemerintah Daerah Tulis Aturan Tersebut Dalam In Mendagri Sementara Restoran Atau Rumah Makan Cafe Dengan Lokasi Yang Berada Dalam Gedung Tertutup Baik Yang Berada Pada Lokasi Tersendiri Maupun Berlokasi Pada Pusat Perbelanjaan Seperti Mall Hanya Menerima Take W Saja Tidak Menerima Makan Di Tempat Jadi Kalau Rumah Makan Tertutup Ini Diperbolehkan Pembeli Bisa Makan Langsung Dibawa Pulang Jadi Tidak Makan Di Tempat Namun Sejumlah Pertanyaan Kemudian Mengemuka Soal Aturan Makan 20 Menit Itu Mendagri Tito Karnave Lantas Memberikan Jawaban Jadi Makan Tanpa Banyak Bicara 20 Menit Cukup Setelah Itu Berikan Giliran Kepada Masyarakat Lain Tolong Pelaku Usaha Juga Memahami Ini Kata Tito Karnavian Tito Membeberkan Sebenarnya Yang Mesti Diambil Dari Ukuran Waktu Makan Di Tempat Selama 20 Menit Adalah Mencegah Terjadinya Penyebaran Virus Corona Prinsipnya Cukup Baik Kita Untuk Makan 20 Menit Lalu Agar Tidak Membuat Aksi Yang Membuat Terjadinya Dobret Bertebaran Seperti Ngobrol Keras Tertawa Keras Di Luar Negeri Sudah Lama Diperlakukan Itu Beber Dia Jadi Tito Karnavian Ini Juga Memberikan Alasan Yang Cukup Kuat Sebenarnya Bahwa Makan Itu 20 Menit Cukup Tanpa Banyak Bicara Tanpa Harus Ngobrol Yang Lama Ini Selesai Setelah Itu Keluar Kemudian Berganti Dengan Rekan Yang Lain Yang Mau Makan Di Warung Tersebut Nah Pertanyaannya Adalah Lalu Siapa Yang Bisa Mengawasi Aturan Makan 20 Menit Itu Polisi Katakanlah Berapa Polisi Kita Kalau Hanya Untuk Mengurusi Mengawasi Orang Makan Di Wartek Atau Di Rumah Makan Akan Banyak Menyita Waktu Tenaga Personel Dari Polri Teman TNI Atau Polri Yang Mengawasi Itu Apakah Efektif Aturan Tersebut Nah Teman Teman Kita Akan Lihat Ini Ada Pernyataan Yang Disampaikan Puan Maharani Durasi Makan 20 Menit Paling Sulit Diawasi Petugas Ketua DPR Puan Maharani Kemudian Merespon Kebijakan Pemerintah Yang Mau Perpanjang PPKM Level 4 Puan Mengingatkan Pemerintah Agar Ekstra Hati-hati Terkait Perpanjangan PPKM Level 4 Sekaligus Pelonggarannya Untuk Sektor Usaha Kecil Meski Sudah Tren Penurunan Misalnya Pada Penambahan Kasus Dan Positivity Rate Namun Di Beberapa Daerah Indikator Tersebut Justru Masih Meningkat Begitu Juga Dengan Angka Kematian Di Jumlah Wilayah Masih Meningkat Signifikan Disini Pemerintah Harus Ekstra Hati-hati Kata Puan Maharani Misalnya Kalau Warung Makan Diizinkan Buka Sampai Pukul 20 Jangan Sampai Ada Yang Lewat Waktu Begitu Juga Soal Durasi Waktu Makan 20 Kita Sadar Hal Ini Paling Sulit Diawasi Petugas Oleh Karena Itu Perlu Kesedaran Tinggi Dari Para Pedagang Untuk Taat Aturan Tanpa Harus Diawasi Itu Menurut Puan Maharani Adalah Terkait Pengawasan Sulit Diawasi Sekarang Kita Lihat Fadri Zon Fadri Zon Bingung Aturan PPKM Boleh Makan 20 Menit Fadri Ikut Mengkritik Kebijakan Makan 20 Menit Dia Menilai Aturan Tersebut Aneh Ia Mempertanyakan Bagaimana Mekanisme Makan Selama 20 Menit Di Warung Makan Termasuk Bagaimana Pengawasannya Di Lapangan Menurut Saya Agak Aneh Karena Hitungannya Seperti Apa Saya Bingung Bagaimana Orang Dipaksa Makan Apalagi Kalau Nanti Melihat Situasi Di Lapangan Enggak Mudah Itu Bisa Enggak Jalan Sama Sekali Kata Fadri Zon Jadi Mungkin Saja Tidak Bisa Jalan Teman Teman Karena Siapa Yang Mengawasi Waktu Makan 20 Menit Fadri Mengatakan Pengunjung Warung Makan Dine In Tidak Hanya Dilakukan Satu Aktivitas Saja Selain Makan Mereka Juga Melakukan Beberapa Aktivitas Selain Orang Habis Makan Biasanya Minum Kopi Ngerokok Segala Macem Dan Lain Itu Teman Teman Tanggapan Dari Fadri Zon Intinya Kalau Saya Melihat Teman Teman Memang Perlu Dikaji Lagi Uleh Kemendagri Tentang Aturan Makan 20 Menit Di PPKM Level 4 Ini Terutama Bagaimana Ini Bisa Diawasi Makan 20 Menit Siapa Yang Mengawasinya Padahal Rumah Makan Se Indonesia Atau Katakanlah Jawa Bali Ini Cukup Luar Biasa Banyaknya Jadi Ini Yang Menjadi Pertanyaan Sekaligus Pandangan Beberapa Orang Mengenai Makan 20 Menit Itu Beberapa Pendapat Jadi Intinya Menurut Saya Perlu Dikaji Apakah Efektif Memutus Mata Rantai Perkembangan Virus Corona Dengan Makan 20 Menit Lalu Bagaimana Menurut Pendapat Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Memangun Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax